Intro Halo pemirsa Inser, selamat pagi, senang sekali saya Nadia Mulia kembali hadir untuk Anda Dan banyak sekali pemirsa berita-berita menarik yang akan kami sampaikan dimulai dengan berita yang pertama dari Sang Motivator Maria Teguh Nah masih terkait beberapa hal yang perlu diklarifikasi, salah satunya adalah mengenai seorang pria mengaku sebagai anaknya Mario mengadukan Mario Teguh ini kepada Polda Metro Jaya, dimana dia pun akhirnya menjalani pemeriksaan dan cukup lama pemirsa Ternyata 6 jam lamanya, tetapi 44 pertanyaan yang berhasil dijawab Nah sekarang kita akan langsung lihat berita pertama, apakah Mario Teguh tetap menjadi seorang yang kalem, tenang menghadapi ini semua Dan kira-kira bagaimana komentarnya? Langsung saja ini dia berita yang pertama Kamis kemarin, Motivator Mario Teguh menyambangi Subnit Resma Polda Metro Jaya sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Mario menjalani pemeriksaan terkait laporan pencemaran nama baik oleh Aryoki Swinar Pria yang mengaku putra Mario serta ibundanya Aryani beberapa waktu yang lalu Selama kurang lebih 6 jam, Mario harus menjawab 44 pertanyaan dari tim penyidik Polda Metro Jaya Usai menjalani pemeriksaan, Mario terlihat cukup tenang menghadapi para awak media yang menanyakan seputar hasil pemeriksaannya Pria berkacamata itu pun nampak enggan menjawab teknik penyidikan terhadap dirinya Mario hanya menginginkan adanya kedamaian dan penyelesaian yang baik dalam kasus yang tengah dihadapinya itu Pokoknya tujuannya mencapai kedamaian, penyelesaian sebagai keluarga yang baik Saya tidak boleh memberikan masukan lebih daripada yang harus saya sampaikan sekarang So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya lebih baik kita semua berfokus pada kebaikan hidup kita sendiri Biarkan petugas melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya Semakin saya mengenal proses ini, semakin saya percaya Bahwa memang kita harus sangat profesional, sangat bagus dalam hal ini Secara kekeluargaan, damai, indah, sehingga kita bisa semua hidup dalam masyarakat yang lebih tukuh Ya ini, salah satunya ini datang berbicara dengan Anda Oh kamera Pak Kamera Ini mic So, sahabat-sahabat saya baik hatinya itu dulu ya Sampai kita bertemu lagi nanti, nanti Anda akan tahu Intro Terkait polemik tes DNA, Mario sendiri mengaku jika dirinya sudah sangat lama meminta hal itu dilakukan Mario menandaskan, jika permintaan tes DNA itu terjadi sekitar 25 tahun yang lalu Namun entah mengapa ketika itu ibunda Aryo, yaitu Aryani tidak merespon permintaan Mario tersebut Nah kita sudah minta dari awal-awal sudah Ya kita gak tahu semua kita serahkan kepada penyidik Ya Kalau kita sudah pernah mengajukan permintaan Minta saya ke masa kasih Dan sudah 25 tahun yang lalu Dari ya 25 tahun lalu udah minta terus Kedati terjadi kesalahan Salah pahaman antara dirinya dengan Aryani Mantan istrinya terkait Aryo Kiswinar yang mengaku sebagai anak Mario Mario sendiri seakan tidak sedang bermusuhan dengan Aryani Bahkan serai berjalan dan berselora di depan para awak media Mario mengatakan masih tetap menjalin komunikasi dengan baik bersama Aryani Mario pun menegaskan jika Aryani mantan istrinya sempat mengajaknya makan malam di sebuah restoran di Jakarta Komunikasi terakhir Ibu Risa menurut saya makan malam Iya itu komunikasi terakhir saya Saya menurut saya Makan malam Oh Nah itu Tergantung penyidik Tapi tadi dibahas Apa ya Oke gini Sebentar sebentar Yuk Kita ketawa sama Sama-sama Sama-sama Saya sudah ditunggu makan malam Oleh kekasih hati saya Begini ya sahabat-sahabat saya Kalau mau yuk duduk di mobil sama saya Sebelumnya Mario Tugu pernah menyampaikan seputar posisi Aryan Mario selama ini Bahwa saat usia Aryo 5 tahun ada penolakan dari pihak Aryo jika Mario merupakan ayah dari Aryo Itulah mengapa kemudian Mario sempat meminta dilakukan tes DNA Namun ketika itu telah terjadi perceraian antara Mario dan Aryan Maka permintaan tes DNA itu pun tidak dilakukan lagi Ketika usia Aryo sudah 17 tahun Mario kembali menanyakan perihal itu Namun jawaban Aryo cukup mencengangkan bahwa Mario bukanlah ayahnya Yang waktu dia umur 5 tahun penolakan terhadap bahwa penolakan bapaknya dari Iswinar adalah Pak Mario Tugu itu kan sudah ada kita jelaskan Kemudian sehingga untuk membuktikan bahwa kata-kata itu tidak benar Bahwa Aryo Kismina memang anaknya Mario Tugu kita minta tes DNA Nah kemudian kan terjadi selalu perselisihan suami istri akhirnya cerai Nah setelah cerai umur 17 tahun kan pernah didatangi Apakah sudah diberitahu sebetulnya anaknya kamu itu anaknya siapa Harapan Pak Mario Tugu anaknya Pak Mario Tugu Tapi ternyata Kismina menjawab orang lain Sepertinya satu hal yang konsisten dari Mario Tugu ya pemirsa Walaupun tadi juga dengan lagunya membahana demikian dengan naras yang cukup mencengangkan Tapi sepertinya Mario Tugu itu tetap kalem, cool, bisa menjawab dengan senyuman like Dia sedang syuting, et sahabat setian yang baik hati pun juga ikut merasa sejuk melihatnya Bahwa ternyata sang motivator itu masih tenang dan menginginkan kedamaian Jadi kita doakan saja ya untuk Mario dan Aryo semoga kasus ini bisa berakhir dengan damai Dan kembali lagi dengan saya sahabat setia pemirsa insert yang baik hati Berita selanjutnya ini datang dari Sulis dan suaminya Aduh kenapa pakai senyum ya pemirsa ini sebenarnya berita yang tidak mengenakan Karena Sulis dan suaminya merupakan korban daripada penipuan dari seseorang yang begitu dia percaya dari sahabatnya sendiri Yang akhirnya kabur tapi tenangnya sudah ditangkap Nah seperti apa perkembangan kasusnya dan seperti apa sih bentuk penipuannya Supaya bisa menjadi sebuah masukan buat kita pemirsa untuk lebih berhati-hati Jadi pastikan anda tetap dengan insert lagi yang akan segera kembali setelah yang satu ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!